Perhara di Gurun Gobi Jilid 19. Kami tak bicara tentang agama, melainkan sakit hati dan dendam. Kau tak perlu berkhutbah tentang kebenaran atau ketidakbenaran, Jileng Hwasio, karena kami datang untuk menagih hutang. Nah, kau sudah muncul dan siap lah menebus dosa. Omi Tohut, kau mau melakukan apa? Membunuhmu dan begitu kata-kata itu selesai tiba-tiba Tan Hao O Chin Jin bergerak dengan amat cepatnya menyerang Hwasio ini. Jileng sudah muncul dan itulah kesempatan terakhir. Kalau Hwasio ini masih hidup sukarlah bagi Hang San maupun Ho Asan membalas sakit hati. Dan karena maklum bahwa yang dihadapi adalah didengkot Gobi, Tan Hao O tak ragu-ragu melepas pukulan maka yang dilancarkan adalah Lui Yang Sin Kang. Kelab sinar pukulan itu mendahului Tan Hao O Chin Jin sendiri. Ketua Hang San yang kini maju sendiri itu melepas semua pukulannya dengan hebat. Jileng tampak terbelalak melebarkan metu namun Hwasio sakti ini tak mengelak. Sinar pukulan itu menyambarnya bagai petir yang dasyat, apinya saja sudah membakar orang-orang di sekitar hingga minggir tanpa disuruh lagi. Hawa panas itu tak tahan mereka hadapi. Tapi ketika Jileng mengangkat tangannya dan Hwasio ini mengucap puja-puji, tangannya dirangkap seperti memberi sembah. Maka pukulan itu disentuhnya dan terdengarlah ledakan dasyat ketika Lui Yang Sin Kang menghantam tubuh Hwasio sakti itu. Omi Tohut, semoga Buddha mengampuni. Belar. Dan tampaklah Tan Hao O Chin Jin terbanting dengan peke kaget. Tosu Ketua Hang San itu terkejut karena pukulan listriknya seolah bertemu benda lunak seperti kapas, tenggelam dan terbawa ke situ tapi kemudian menolak dengan hebatnya, persis bola yang mental atau karat digebukan ke dinding baja. Dan karena daya tolak itu demikian besar hingga dua kali lebih hebat daripada pukulannya sendiri, Tan Hao O melempar dan membanting tubuh bergulingan maka Tosu ini pucat dan melotot dengan muka berubah-ubah. Tapi Tan Hao O Chin Jin adalah tokoh Heng San setelah Siang Kek Chin Jin. Dia digembleng supeknya itu dan kini setingkat, atau kalaupun selisih paling-paling seusap. Maka begitu meloncat bangun dan kaget tak boleh memukul langsung, Tan Hao O terbelalak karena itulah Hok Tei Sin Keng yang dimiliki dedengkot godi ini maka Tosu itu bergerak lagi dan menyerang. Pukulannya berubah-ubah dan Sin Sian Ho Aneng pun dipergunakan. Ilmu meringankan tubuh dewa tanpa bayangan itu membuat tubuh ketua Heng San ini sukar diikuti pandangan match lagi. Ia berkelebatan begitu cepatnya mengelilingi tubuh lawan. Tapi ketika dengan tenang Jileng mengebut dan berpuja-puji, matanya meram sementara jubah atau lengan bajunya mengikuti kemana lawannya berterbangan maka aneh dan ajaib. Hoshio ini telah menangkis semua serangan lawannya tanpa berpindah tempat. Plak-plak-plak dan ketua Heng San itu pun tentu berseru tertahan. Tan H.O.O. telah menghujani lawan dengan pukulan dari muka dan belakang namun Jileng dapat menghalau semuanya itu. Kian keras dia melepas pukulan kian keras pula dia tertolak. Dan ketika Tan H.O.O. marah sementara adiknya terbelalak pucat maka Sin Guan tiba-tiba berkelebat dan majulah Su Heng dan Sute itu mengeroyok dedengkot gobi. Curang. Pengecut. Tak tahu malu Giok Ki memaki-maki dan menjadi marah. Ia telah melihat kehebatan Sin Guan namun kini takjub melihat kesaktian Hoshio Godi ini. Namun karena dua orang maju berbareng dan dia mengkhawatirkan sesepuh Godi itu, Jileng dikeroyok maka Hoshio itu membuka matanya dan mendesah. Gio Ki Totiang, terima kasih atas pembelaanmu. Tapi biarlah Pin Cheng layani mereka untuk main main dan Seng Hoshio yang tiba-tiba bergerak dan mengangkat kakinya, melayang-layang tiba-tiba sudah menerima pukulan-pukulan itu dengan tubuhnya. Tadi dia menangkis dan Tan Hao O Chin Jin sudah berteriak kaget. Dan ketika kini ia menerima pukulan-pukulan lawan dan bakdik-buk suara pukulan terdengar begitu menggetarkan, ledakan dan kilatan petir dari Lui Yang Seng Kang juga menyengat dan menyambar jubahnya maka kaget dan terkesiapnya dua orang ini bukan main-main lagi. Dari tubuh Seng Hoshio keluar getar-getar dingin yang meredam pukulan mereka. Jubah dan bajunya yang tersambar pukulan tiba-tiba juga menjadi lembek dan basah sehingga memadamkan lelatu api dari pukulan-pukulan petir itu. Dan ketika setiap pukulan membuat dua orang itu tersentak karena membalik sendiri, Lui Yang Seng Kang bertemu tenaga aneh yang amat mujijat di mana tersedot dan terbawa ke dalam tubuh Hoshio ini maka seperti balon saja Tan Hao O maupun Sutenya seakan dilempar keluar oleh daya pukulan mereka sendiri. Dua orang itu mula-mula tak percaya bahwa dari tubuh Hoshio itu keluar semacam daya tolok yang besar. Mereka tadinya menganggap bahwa itu adalah kebetulan saja, mungkin pukulan teman yang dipinjam dan dikeluarkan lagi. Orang-orang yang sudah memiliki kepandayan tinggi biasanya memang dapat melakukan ini. Tapi ketika pukulan mereka disedot lalu dilontarkan lagi, ditambah tenaga Hoshio itu sendiri maka Sin Guan maupun Su Hengnya kaget bukan main ketika tiba-tiba tubuh Hoshio itu. Melembung dan dua pukulan mereka yang bersamaan mendarat dan tiba-tiba dipindahkan untuk saling gempur, yakni pukulan Sin Guan diterima dan diteruskan kepada Tan Hao O Chin Jin. Sementara pukulan ketua Heng San itu diterima dan diteruskan kepada Sutenya. Hai ik i. Awas! Dua-duanya mengenal pukulan teman. Tentu saja Sin Guan maupun Su Hengnya terkejut karena secepat pukulan diterima secepat itu pula sudah dipindahkan oleh Hoshio ini. Ji Leng hanya bersifat sebagai perantara saja dan kini pukulan masing-masing dilontarkan kepada yang lain. Sin Guan menerima pukulan Su Hengnya sementara Su Hengnya menerima pukulannya. Dan ketika dua orang itu berteriak dan saling memperingatkan, melempar dan membanting tubuh bergulingan maka dua tokoh Heng San ini pucat oleh rasa ngeri yang sangat. Ji Leng, Kau Hwesyo Siluman. Gobi Paichu, Kau Hwesyo Keparat. Dua-duanya tertegun. Mereka jadi gentar dan bertanya-tanyalah orang di luar pertandingan akan peristiwa ini. Sebagai penonton tentu saja mereka tak tahu atau merasakan apa yang dirasakan tokoh-tokoh Heng San ini. Mereka tak tahu bahwa dengan kesaktiannya yang luar biasa Ji Leng Hwesyo telah memindah dan melontarkan pukulan lawannya. Masing-masing diadu dan harus menerima itu. Dan ketika Tan Hao maupun Sutenya menjublak pucat, berdiri dan ragu menyerang maka tujuh malaikat Ho Asan tiba-tiba berseru nyaring dan mengira. Ketua dan wakil ketua Heng San itu kurang kuat, minta bantuan. Heng San Paichu, jangan khawatir. Kami membantu. Hek Tosu dan enam adiknya berkelebar. Mereka menyangka bahwa Tan Hao O Chin Jin dan Sutenya kalah tenaga dibanding Hwesyo Gobi itu bergerak dan langsung melepas pukulan mereka. Tapi ketika Ji Leng Hwesyo batuk-batuk dan menerima pukulan tujuh orang itu, tidak mengelak, maka kagetlah Hak Tosu dan adik-adiknya karena apa yang dialami Tan Hao O Chin Jin kini dialami mereka pula. Des-des-des. Tubuh Hwesyo itu hanya bergoyang ke kiri kanan. Kakinya tetap menapak bumi dan hanya pinggang ke atas yang terpengaruh. Pukulan lawan-lawannya ini. Tapi karena dia mempergunakan ilmu memindah dan melontar tenaga itu, Hek Tosu dan adik-adiknya diterima tapi sekaligus dipukul balik oleh pukulan mereka masing-masing. Maka berteriak dan terlemparlah dua orang ini oleh akibat pukulan mereka sendiri. Hei! Celaka! Pekik dan teriakan kaget terdengar di situ. Hek Tosu yang melempar dan membanting tubuh bergulingan segera menyelamatkan diri dari pukulan saudara-saudaranya ini. Dia menerima pukulan Pek Tosu sementara adiknya itu menerima pukulan Ui Tosu, saudara yang lain. Dan karena mereka juga menerima pukulan Hek Tosu yang dipindah dan dilontarkan Ji Leng Hwesyo, inilah kesaktian. Yang hebat sekali maka tujuh malaikat Hoasan itu jungkir balik dan melempar tubuh menjauhi dengkot Gobi itu. Baru sekarang mereka tahu apa yang kiranya terjadi dengan Tan H.O.O. Chinjin dan Sutenya tadi, Sin Guan yang masih terbelalak dan berdiri di ujung. Dan ketika tujuh orang itu meloncat bangun dan kaget membelakakan mata, tertegun dan berdiri di sana maka Tan H.O.O. yang memimpin semua teman-temannya ini melangkah maju, tahu diri. Hek Totiang, berhenti. Jileng Losuhu bukan lawan kita. Pinton mengaku bahwa kepandaian Pinton masih kalah olehnya. Benar, Sin Guan berkelebat dan tahu diri pula, seperti Suhengnya. Kita bukan tandingan Jileng Losuhu, Hek Totiang. Pinton mengaku kalah dan kita pergi. On Mi Tohut Seng Ho Sio mengangguk-angguk dan mengebutkan lengan. Pincheng gembira kalau kalian tak melanjutkan permusuhan ini, Tan H.O.O. Chinjin. Dan Pincheng mengharap kalian pergi. Tapi katakan apa yang dilakukan Siang Kek Chinjin dengan murid Pincheng Bengkong. Supek kami mengundangnya ke Heng San. Supek ingin membalas dendam. Bengkong muridmu akan diajak mati Sampiyuh. On Mi Tohut. Caranya? Supek kami meledakan guha begitu ia masuk, Jileng Hwesiu. Dan ia sekarang tentu mampus. Begitu pula cucu murid Mucikoan itu. Nah, kami sudah memberi keterangan dan terserah apakah kau hendak menahan kami atau membiarkan kami pergi. Jileng terbelalak. Ia tampak berubah tapi hanya sekejap saja. Dan ketika lawan membalikan tubuh dan ia mengucap puja-puji berulang-ulang, Tan H.O.O. dan kawan-kawannya dibiarkan pergi. Maka Jikak, murid keponakannya, membentak nyaring. Supek, orang-orang ini telah membunuh-bunuhi murid kita. Bahkan empat saudara kami tewas. Apakah enak saja dibiarkan pergi dan tidak dihukum? Om Mi Tohut, tak perlu mengikat permusuhan lagi. Gobi dan Heng San sudah sama-sama menumpahkan banyak korban, Jikak. Biarkan mereka pergi dan Seng Buddha akan mengampuni mereka. Tapi empat saudara kami. Tak perlu dendam. Kemarahan dan benci harus dilepas. Kita kehilangan saudara mereka juga kehilangan keluarga. Om Mi Tohut, Pincheng harus mencuci diri lagi tapi sebelum Hwasyu itu membalik tiba-tiba Giyoki Chinjin, Tosu yang sudah diselamatkan dedengkot Gobi ini berkelebat. Losu Hu, tunggu dulu. Pinto mau bicara denganmu. HMM, Giyoki Totiang, ada apa lagi, Totiang? Bukankah semua sudah selesai? Tidak, Tosu ini terbelalak, menggeleng kepala. Urusan pertikaian memang selesai, Jileng Losu Hu, tapi sifatnya masih seperti api dalam sekam. Bagaimana dengan murid-muridmu ini dan begitu pula Bengkong yang terjebak di Heng San? Apakah kau tidak berniat menengoknya? Hektometer, Pincheng akan memasuki pertapaan lagi. Urusan duniawi telah Pincheng lepaskan. Masalah Bengkong tak mungkin selamat, terlambat. Pincheng menyesalkan tindakannya. Tanda petik. Omonganmu tak dapat dipercaya seruan ini mengejutkan yang lain-lain. Bukti dan kenyataannya lain, Jileng Losu Hu. Kau bilang tidak mencampuri urusan duniawi namun nyatanya kau datang dan mengusir orang-orang Heng San dan Hoa San tadi. Pincheng tidak puas. Kau tak bertanggung jawab. Omitohut Jileng berseru tertahan, terkejut. Tak bertanggung jawab bagaimana, Giyoki Chinjin. Pincheng tidak paham. Akui dulu bahwa omonganmu salah. Kau tetap tak dapat terlepas dari urusan duniawi, Tosu ini ngotot, matanya juga melotot. Hidup di dunia tak mungkin terlepas dari tetek bengek dunia, Jileng Losu Hu. Kalau kau mengakui ini baru Pincheng akan berbicara tentang rasa tidak bertanggung jawabmu. Maaf, Pincheng berhutang budi tapi Pincheng juga tak dapat diam kalau melihat kau melakukan kekeliruan. Omitohut, Seng Hoshu merah mukanya. Omonganmu tajam, Chinjin. Tapi baiklah Pincheng akui bahwa Pincheng keliru. Maksud Pincheng adalah tidak mencampuri murid Pincheng Bengkong karena ia teledor dan membuat salahnya sendiri. Sekarang katakan bahwa tanggung jawab apa yang tidak Pincheng lakukan. Jelas, kau hidup dan tinggal di Gobi, bahkan kau didengkot Gobi. Tapi setelah ada kejadian begini enak saja kau pergi dan membuat murid-muridmu bakal kebingungan. Eh, pikirlah. Apa jadinya dengan Ji Hoshu dan dua adiknya ini kalau Bengkong tidak kembali, lo Suhu. Apakah kau tidak memberinya petunjuk agar dapat memimpin Gobi sepeninggal Suhengnya? Dan yang penting, apakah begini saja kau biarkan mereka hingga kelak dapat dikalahkan musuh lagi? Apakah hanya Bengkong satu-satunya murid yang kau agul-agulkan sehingga tidak memperdulikan yang lain lagi? Semua orang pucat. Hebat kata-kata ini karena Giyoki Chinjin dapat dikata mencela habis-habisan tokoh Gobi ini. Dan ketika Jileng juga berubah mukanya dan kelihatan berdesir, matanya berkilat dan terbelalak maka Giyoki menambai lagi, tidak takut. Lihat apa yang dilakukan murid-murid Hengsan boleh tanya semua orang di sini bagaimana dengan orang-orang Hengsan itu, lo Suhu. Bukankah sekarang mereka meningkat pesat dan tanha O.O. Chinjin sendiri sudah setaraf dengan supeknya. Jangan dikata lagi murid-murid rendahan yang lain. Mereka rata-rata sudah di atas murid-murid Gobi dan kalau kelakau meninggal dunia maka Gobi bakal hancur dan sia-sia cikal bakal Gobi mendirikan partai ini. On Mi Tohut Seng Hwasyo pucat dan berubah, seketika mengerti apa yang dikehendaki Giyoki Chinjin ini. Kau lancang tapi jujur, Giyoki Chinjin. Tapi jelaskan kepada Pin Cheng apa sesungguhnya yang kau kehendaki? Jelas, tidak banyak. Latihlah murid-murid Gobi seperti kau melatih Bengkong Hwasyo atau Gobi bakal hancur kalau tetap begini. Giyoki Chinjin bentakan atau seruan itu terdengar bukan dari Jileng Hwasyo sendiri melainkan dari mulut Ji Hwasyo. Hwasyo ini sudah merasa bahwa Giyoki mencampuri urusan partai kelewat dalam. Dia menjadi pucat dan juga khawatir bahwa jangan-jangan supeknya nanti menduga yang tidak-tidak mengira ia bersekongkol dengan tosu itu agar supeknya mau menurunkan ilmu-ilmu dari Butek Chinkeng kepadanya, padahal selama ini hanya Suheng Bengkong Hwasyo itu saja yang mewarisi sebagai murid tersayang dan murid tunggal. Tapi ketika supeknya bergoyang-goyang dan batuk-batuk, terpukul tapi melihat benarnya kata-kata itu maka melompatlah penghau berlutut di depan guru besar Gobi ini, sekaligus menengahi agar Ji Hwasyo tidak menyerang gurunya. Lo Chiam Pua, begitu dia berkata hormat. Harap ampunkan guruku yang mungkin dirasa terlalu mencampuri urusan dalam partai. Suhu hanya hendak menyayangkan kalau Gobi yang begini gagah dan tegar harus binasa karena murid-muridnya tidak mendapat tambahan ilmu. Apa yang dikata Suhuku benar, tapi kera dan sikapnya ini mungkin salah, terlalu mencampuri urusan Gobi. Biarlah Lo Chiam Pua renungkan itu tapi sebagai orang bodoh yang pernah menjadi murid di sini Teo Chu juga merasa sayang kalau sepeninggal Bengkong Lo Suhu maka tokoh-tokoh Gobi tak semaju seperti orang-orang hengsan. Biarlah kami pergi dan maafkan kalau Teo Chu dan guru Teo Chu ini mengganggu perasaan Lo Chiam Pua. Tapi sebelum Bengkong bangkit berdiri mendadak sebuah tangan yang kuat menekannya. Nanti dulu, kau, kau mengaku pernah menjadi murid di sini? Siap panamamu? Bengkong terkejut. Yang memegang pundaknya ini adalah guru besar Gobi itu. Tapi mengangguk dan merasa jari-jari itu meremas pundak dan tulang-tulang lain dia mengangguk. Benar, Teo Chu bekas murid di sini, Lo Chiam Pua. Tapi Teo Chu telah diusir. Teo Chu adalah penghau. Penguang? Kau murid siapa? Dulu guru Teo Chu adalah Suhulu Kong Hwasyu. Ah, kau bersama Ciko An. Benar, Teo Chu berdua yang dulu menjadi sebab kekacauan itu, Lo Chiam Pua. Dan Jibeng Lo Suhu dulu mengusir Teo Chu. Kini Teo Chu diambil murid oleh Giyoki Totiang dan Hektometer HMM suara dan anggukan ini disusul oleh cengkeraman yang kuat dan yang membuat penghau meringis. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena Hwasyu itu mencengkeram tulangnya begitu kuat. Dan ketika ia ditepuk dan tiba-tiba menjerit, Giyoki terkejut dan mementak ke depan maka Tosu ini sudah berkelebat dan berseru. Lo Suhau, apa yang kau lakukan kepada muridku? Namun Jileng Hwasyu sudah melepaskan cengkeramannya. Ia bersinar-sinar memandang pemuda ini dan pandangan aneh terpancar di situ. Lalu ketika dia mengangguk-angguk dan tersenyum, mengebutkan lengan bajunya kepada Giyoki Chinjin maka kakek sakti itu berkata, Giyoki Totiang, maukah kau dan muridmu tinggal di sini sehari dua? Pin Cheng akan kehengsan. Pin Cheng akan mencari tahu nasib murid Pin Cheng. Perubahan ini membuat orang tercengang. Jihwasyu, dan dua saudaranya, yang tertegun dan heran mendengar itu lalu memandang tak berkedip. Baru kini supek mereka itu mau bicara banyak, dan yang mengherankan, pergi dan mau meninggalkan partai. Padahal sudah bertahun-tahun mendekam dan bertapa. Tapi Giyoki yang tertegun mengamati pundak muridnya, pundak yang mengkilap dan bersih seperti digosok batu pualam tiba-tiba tertawa bergelak dan berseru. Jileng lo suhu, kau sudah pulih dan kembali watakmu? Haha, Pinto senang, Gobi kau cu, pemimpin agama Gobi. Tapi jangan serobot muridku begitu saja. Haha, Pinto susah payah mengembelengnya. Terima kasih atas usapan sian jikangmu, usapan jari dewa dan berseru kepada Penghou agar berlutut mengucapkan terima kasih. Pemuda itu tak tahu betapa tulang belulangnya sudah dibuat lain, tahan bacokan dan tahan pukul maka Tosu itu berteriak, Penghou, ucapkan terima kasih kepada Gobi kau cu. Kau telah diberinya kekebalan sian jikang. Penghou heran membelalakan mata. Ia tak mengerti tapi menjatuhkan diri berlutut juga. Namun belum ia mengeluarkan suara mendadak Hwesyu itu menggerakan kaki dan lenyap. Giyoki Chinjin, Pincheng hanya memenuhi apa yang dulu diminta murid Pincheng Lukong untuk memberikan sesuatu kepada muridnya itu. Sekarang ia telah menjadi muridmu, tapi aku tetap membayar janjiku juga. Tinggallah sehari dua di sini dan tunggu Pincheng kembali dari Hengsan. Penghou melongo lagi. Ia tak sempat mengecap terima kasih karena tahu Tosu itu lenyap. Orang tak tahu kemana dia tapi ketika semua memandang ke gurun ternyata Hwesyu itu telah merupakan titik kecil di sana, lenyap dan tidak kelihatan lagi dan Giyoki Chinjin tertawa bergelak-gelak. Dan ketika Penghou bangkit berdiri dan gurunya berseru menyambar Toya, menghantam dan menyerang pundaknya dengan kuat maka Toya itu patah dan Penghou sama sekali tidak merasa sakit atau apa kecuali terkejut dan berseru keras, tak sempat menghindar. Suhu, Krak Toya itu menjadi dua potong. Giyoki Chinjin tertawa lagi dan tiba-tiba tanpa banyak bicara lagi Tosu ini menyambar golok di tanah. Golok itu adalah milik orang-orang yang bertempur tapi yang tadi tak diambil, berkelebat dan membacok muridnya ini. Dan, ketika tujuh bacokan mengenai bahu dan pinggang muridnya, Penghou mengelak namun diserang dan tak mungkin menghindar maka otomatis dia menggerakkan lengannya menangkis dan golok itu pun patah-patah. Haha, lihat, Penghou, lihat usapan jari dewa itu. Kau kebal dan tahan segala bacokan, tak 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 dan golok yang menjadi tiga keping patah bertemu tangkisan Penghou membuat pemuda ini tertegur dan bengong, tidak tahu apa yang terjadi karena sesungguhnya ia tadi menangkis tanpa sinkang. Menghadapi gurunya yang tak mungkin membunuhnya membuat ia menangkis seadanya saja, dengan tenaga biasa-biasa. Tapi begitu dengan tenaga biasa ini ia mampu membuat golok patah-patah, Ji Hwasyo dan lain-lain ikut terkejut maka Hwasyo itu membelalakan matu dan berseru. Omi Tohut, rupanya hubunganmu dengan mendiang lukong suheng membawa keberuntungan, Penghou. Puji syukur bahwa supek memberikan sian jikangnya kepadamu tidak kepada Cikohan. Cikohan? Benar, Sem Hwasyo kini menyambung bicara. Cikohan yang menjadi gara-gara dari semuanya ini, Penghou. Dialah yang membuat onar dihangsan hingga tanhao chinjin dan lain-lain meluruk. Apa yang sebenarnya terjadi giyok kinimbrung, memang belum tahu secara lengkap. Ada apa dengan anak itu, Jilasuhu? Dan bagaimana dia bisa membuat onar lagi? Anak itu memang duri dalam daging, Sem Hwasyo mengepal tinju. Suheng Bengkong. Hwasyo mengambilnya sebagai murid dan dia lalu melabrak ke hengsan, menantang siang kek chinjin. Astaga, bocah itu menantang siang kek? Memangnya kepandainya sudah setinggi taisan. Cikohan telah memiliki semua ilmu-ilmu andalan, Giyoki Totiang. Dan kami bertujuh kalah olehnya. Dia digembleng oleh Bengkong Suheng lagi, tapi yang amat menyakitkan adalah watak sombong dan tinggi hatinya itu. Dia pongah. Seperti gurunya Giyoki berseru, teringat akan Hwasyo itu, yang sombong tapi hebat. Kalau guru sombong menurunkan murid yang sombong adalah biasa, Jilasuhu. Tapi bagaimana selanjutnya setelah itu? Hektometer, bocah itu tertangkap di sana. Dan Suheng lalu ditantang untuk mengambilnya. Dan karena Suheng amat menyayang muridnya secara berlebih dan tak tahu akan jebakan lain maka Tanhao O Chinjin dan kawan-kawannya itu lalu datang ke sini dan hampir saja menghancurkan Gobi Semhwasyo lalu menceritakan lengkap, didengar dan Giyoki tampak mengangguk dan mengerutkan alisnya berkali-kali. Dan ketika semua jelas dan penghau juga mendengar, Giyoki mendesah maka Tosu itu menarik napas panjang dan teringat murid-murid Gobi yang tewas dan menggeletak di sana sini. Siancai, licik dan cerdik. Tapi harus Pinto akui bahwa Suheng kalian bengkong Hwasyo memang telah mengegerkan dunia Kang O. Hektometer, biar supek kalian yang melihat. Mari sekarang kita urus mayat-mayat itu dan biar. Pinto menunggu kembalinya Jileng lo suhu barang sehari dua. Dan kau, dia menunjuk Penghou. Bantu bekas paman-paman gurumu membersihkan tempat ini, Penghou. Mari kita bekerja dan urus semua itu. Penghou mengangguk. Dia sedih melihat mayat-mayat yang bergelimpangan itu, Tapi bergerak dan membantu gurunya dia pun sudah mengangkat dan memindahkan mayat-mayat ini dikumpulkan di pelataran luas. 300 murid luka-luka sementara hampir 200 tewas terbunuh. Pembantaian kali ini lebih dasyat daripada dulu, terasa lebih keji. Maklum, seribu orang menyerang mereka dan itu pun secara tiba-tiba. Entah bagaimana jadinya kalau Jileng lo suhu tak segera muncul, Gobi tentu habis dan bersih murid-muridnya. Perguruan ini hanya bisa tinggal nama. Tapi ketika semua selesai dan semua sibuk menumpuk mayat-mayat itu dalam satu lubang besar, Tiga lo suhu pimpinan bekerja dengan air matu mengucur. Maka malam harinya semua beristirahat dan Giyoki Chinjin maupun Penghou mendapat kamar bersebelahan. Kebetulan Penghou menempati kamarnya yang dulu, ketika masih sebagai murid atau kacung di Gobi. Teocu rupanya tak dapat tidur. Biar kau beristirahat, suhu. Teocu mungkin akan berjalan-jalan sejenak melihat tempat-tempat yang dulu Teocu kenal. Hektometer, kau mau kelayapan? Sekedar menyongsong kantuk, suhu. Nanti kalau sudah tentu Teocu kembali lagi. Baik, tapi jangan terlalu larut. Besok kita harus membantu bekas paman-paman gurumu itu dan jangan sampai bangun kesiangan. Penghou mengangguk. Enam tahun meninggalkan Gobi terasa seperti melewatkan waktu yang pendek. Seolah baru kemarin saja dia meninggalkan tempat ini namun ternyata sudah banyak perubahan terjadi. Satu yang paling menyolok adalah berkurangnya murid-murid di sini, berarti para suhengnya atau hwasyo-hwasyo muda yang pernah menjadi kacung atau tukang sapu di situ tak ada lagi. Yang muda-muda, nyaris terbantai di dalam pertempuran sengit itu. Mereka adalah hwasyo-hwasyo pembantu yang tentu saja belum memiliki kepandayan tinggi, penyapu jalan atau tukang masak yang terpaksa menyambut musuh dan mempertahankan Gobi. Dan karena kepandayan mereka memang rendah. Tapi harus membela perguruan maka mereka-mereka inilah yang roboh lebih dulu dan menjadi rabuk bagi gurun Gobi. Penghou menarik napas dalam-dalam karena hampir semua kakak-kakak seangkatannya tewas. Akhirnya ia berhenti dan duduk di sebuah undak-undakan batu di mana sebuah patung menyembunyikan tubuhnya dari luar tembok. Di sini, enam tahun yang lalu dia sering bermain petak umpet dengan sesama kakung Gobi, hwasyo-hwasyo muda yang menjadi sahabatnya. Bahkan Cikoan pun sering ikut. Dan karena di bawah undak-undakan itu terdapat banyak patung-patung lain sebagai penghias pelataran maka di sini penghou dapat melihat kesekelilingnya dengan baik. Dulu, enam tahun yang lalu di mana bulan purnama naik dengan indahnya maka selesai bekerja dia dan para sahabatnya saling kejar. Dan sembunyi. Pelataran ini luas dan banyaknya patung-patung di situ enak sekali dipakai berlindung. Siapa yang kalah harus mencari lawan-lawannya dan yang tertangkap mendapat hadiah tepukan kejut di punggung. Mereka akan tertawa-tawa riang dan selanjutnya yang kena tepukan harus mencari dan mengejari yang lain, begitu seterusnya. Dan ketika penghou teringat masa-masa itu maka tanpa terasa ia memandang jauh ke depan di mana sebuah bukit berdiri kokoh macam tempurung raksasa, tidur atau tengkurap di situ berabad-abad. Itulah tempat pertapaan guru besar Gobi. Pagar kawat berdiri yang mengelilingi bukit itu merupakan tanda dilarang masuk bagi siapapun yang tak mendapat izin. Pelataran di mana penghou sering bermain petak umpet adalah pelataran di belakang perguruan ini, tak akan mengganggu para hosyo lain yang sedang berliam keng umpamanya, atau hosyo-hosyo tua yang bersama di melakukan latihan pernafasan. Dan ketika penghou membentur bukit hitam itu maka dia pun bertanya-tanya. Konon disitulah pertapaan jileng hosyo yang sakti. Kabar tentang dimilikinya Butek Chin Keng oleh hosyo ini telah tersebar luas dan penghou tentu saja tahu itu. Dia sendiri tak tertarik dengan kitab hebat itu melainkan justru tertarik kepada apa yang dilakukan guru besar Gobi itu. Entahlah, apa yang dilakukan jileng hosyo sehingga betah bertahun-tahun bertapa di bukit hitam itu. Mempelajari Butek Chin Keng? Mungkin saja, karena tingkat kepandaian di dengkot Gobi itu memang maju pesat. Dan membayangkan, sesepuh Gobi ini mengingatkan penghouakan Bengkong hosyo dan juga Ciko An. Hektometer, Ciko An kembali kesini dan kembali belajar pada bekas gurunya itu. Dan Ciko An dikabarkan memiliki kepandaian amat tinggi karena mampu mengalahkan Pat Kua Hosyo yang menjadi tokoh-tokoh di situ. Padahal, mungkin dia sendiri harus bekerja keras merobohkan tujuh tokoh Gobi ini. Berarti, Ciko An sudah di atasnya. Penghou merinding. Ciko An dikenalnya sebagai bocah nakal yang cerdik dan berwatak kurang baik. Berapa kali dia bertengkar dengan anak itu karena kenakalan dan watak kurang baiknya itu. Lihat saja peristiwa di Gobi ini, bukankah karena fitnah dan kenakalan anak itu hingga ia harus hengkang dari Gobi. Gara-gara angsyobak maka mendiang gurunya Lukong hosyo sampai bertempur hebat dengan Guru Ciko An, Bengkong hosyo itu. Dan selanjutnya gurunya harus tewas oleh kelicikan si Raja Ular dan Kwe Ibu. Sampai di sini Penghou menarik napas dalam-dalam. Teringat kematian gurunya yang lama itu tiba-tiba darahnya mendidih. Ia harus menetalisir diri kalau tak mau hanyut oleh dendam. Dan ketika dia memejamkan metu dan teringat masa-masa kecilnya di sini mendadak Penghou teringat akan ayat-ayat suci ketika dulu belajar agama dari mendiang gurunya Lukong hosyo, yakni tentang kemarahan dan mengendalikan kemarahan. Kemarahan itu seperti kuda liar yang menarik tanpa kendali sebuah kereta bernumpang. Kemarahan itu dapat membahayakan kalau berlarut-larut, Penghou. Karena itu belajarlah sabar dan biarkan sepak terjang Cikuan kalau ia sering mengganggumu. Menyingkirlah kalau kau tak senang, jangan dilayani. Begitu dulu kata-kata gurunya Lukong kalau ia mendapat gangguan kelewat batas dari Cikuan. Nasihat ini sering diberikan kalau dia berkelahi dengan anak itu. Cikuan sering memperaktekan pelajaran silatnya kalau mereka kebetulan berdua, memukul dan mengajak berkelahi Penghou dalam usaha menyombongkan diri. Dan dia, yang waktu itu belum mendapat pelajaran silat karena tiap hari hanya dijejali ayat-ayat kitab suci. Lalu sering diejek lawannya yang terpingkal-pingkal mengatakan Penghou pengecut. Huh, gurumu Lukong supek itu mendidikmu menjadi perempuan, Penghou? Mana ilmu silatmu dan kenapa tiap hari hanya berliam keng, membaca ayat-ayat suci, saja? Hayo, minta pelajaran kepadanya dan kita adu ilmu. Kau tak perlu pongah, Penghou menjawab. Ilmu di dunia bukan hanya silat, Cikuan. Silat tanpa watak yang baik seperti pisau tajam yang kelak akan melukai diri sendiri. Aku memang baru diajari ayat-ayat kitab suci, tapi kelak kalau tiba saatnya suhu tentu akan menurunkan kepandainya juga. Haha, kapan itu? Suhumu takut menurunkan itu karena ia kalah dengan guruku. Boleh sampai mati kau menunggu pelajaran silat darinya. Cikuan Penghou membentak. Tutup mulutmu dan jangan lancang. Aha, sudah mulai berani. Bagus, mari Penghou, kita main-main dan Cikuan yang kemudian memukul dan memperaktekan silatnya sudah mendahului Penghou memberi bogem mentah atau tendangan. Penghou berkelit tapi kalah cepat dan selanjutnya ia menjadi bulan-bulanan lawan. Kalau sudah begini maka ia pun menuruk dan menggigit. Sekali Cikuan tertangkap dan digigitnya telinga anak itu kuat-kuat. Cikuan berteriak dan menangis. Dan ketika mereka berdua bergulingan dan perkelahian itu diketahui guru mereka maka selanjutnya mereka dipisah tapi Lukong Hwesyo tetap saja belum memberikan ilmu silatnya kepada anak ini. Biarlah, biar Cikuan bicara begitu. Semakin kau diganggu semakin belajarlah tabah dan sabar. Orang hidup harus banyak tabah dan sabar Penghou, tanpa begitu tak akan mengalami kemajuan batin. Kemajuan batin jauh lebih berguna daripada kemajuan lahir. Ayo, kita ke ruang doa dan praktekan ayat kedua dari bab ke-17. Kalau sudah begini Penghou disuruh berliam keng. Dengan berliam keng maka dia pun lupa. Ayat itu dibacanya berulang-ulang. Dan karena setiap gangguan Cikuan yang membangkitkan kemarahannya selalu diantisipasi dengan ayat-ayat ini maka Penghou pun kini hafal dan memang dia pun menjadi anak laki-laki yang tidak gampang marah dan penyabar, hal yang amat disukai para Hwesyo Gobi. Maka ketika tiba-tiba dia pun teringat mendiang gurunya itu dan kematian gurunya di tangan si Raja Ular membangkitkan kemarahannya mendadak Penghou mengetrukan ujung jarinya ke patung batu itu. Sekarang pikirannya kembali kepada mendiang gurunya itu, bersenandung lirih, tak sadar betapa kuku jarinya mampu mencoblos tubuh patung seperti orang mencoblos agar-agar. Orang yang dapat menahan kemarahannya yang sedang timbul, seperti menghentikan kereta. Yang sedang tergelincir. Ialah yang ku sebut seorang deruki. Yang lainnya hanya merupakan pemegang tali kuda saja. Penghou menghentak sambil menganggukan kepalanya mengikuti irama bunyi ayat-ayat suci ini. Ia merasa betapa benarnya kata-kata itu karena menahan kemarahan tiada ubahnya menahan larinya kuda liar yang berlari kencang. Dan hanya seorang deruki lah, kusir kereta perang, yang mampu melakukan itu, seorang kusir kereta perang yang telah berpengalaman. Dan ketika ia mengangguk dan tersenyum-senyum mengulangi ayat-ayat suci ini, dengan begitu ia dapat melupakan kemarahan dan sakit hatinya mendadak terdengar kekeh dan tawa seseorang. Hei hei, calon pendeta, tapi tidak berpotongan pendeta. Hei, suaramu empuk, anak muda. Aku jadi tertarik kepadmu dan mari ikut sebentar denganku. Bau harum dan pakaian wanita meyambar. Penghou sedang enak-enaknya menghapal kitab suci ketika mendadak tubuhnya dicengkeram dan ditarik seseorang. Dan ketika ia tersentak dan otomatis bergerak, menghentikan liam kenya maka seorang wanita cantik sudah menyambar dan membawanya terbang ke tempat pertapaan jileng Hwasyo. Hei hei, tampan dan gagah, bukan Hwasyo muda. Air, aku suka kepadamu, anak muda. Tapi daripada sendirian di situ antarlah aku ke bukit itu dan nanti ku beri sesuatu yang tak berakal kau lupakan seumur hidup. Penghou tertegun. Dia sudah mau meronta dan melepaskan diri ketika tiba-tiba ia melihat siapa penyambarnya ini, seorang wanita cantik berusia empat puluhan tahun tapi metu dan bibirnya membayangkan kecabulan hebat, tertawa-tawa dan membawanya terbang ke bukit sementara harum wanita itu pun semakin menyengat. Di malam dingin dan di kesunyian itu sungguh dapat menggerakkan gairah seorang pria berdekatan dengan wanita secantik ini, apalagi rambut wanita itu berkibar-kibar melempar bau memabokan menyabet muka. Tapi penghou yang tentu saja bukan bangsa laki-laki hidung belanggi. Mana dia membentak dan akhirnya melepaskan diri maka cengkeraman wanita itu yang disentak dan lolos bagai belut membuat wanita ini berseru tertahan dan menghentikan larinya, penghou sudah berdiri tegak dan bersinar-sinar. Tidak tertarik oleh kecantikan atau gaya genit wanita ini. Kau ibo, kau wanita liar. Ada apa datang di Gobi dan bagaimana kau tiba-tiba muncul? Mana coa ong atau teman-temanmu yang lain? Eh wanita itu terbelalak, rasa herannya menindas rasa marah. Kau tahu siapa aku? Kau dapat mengenali aku? Seribu tahun pun tak mungkin lupa penghou membentak, tentu saja tahu wanita ini, sekarang sudah hilang kaget dan rasa tertegunnya. Kau adalah siluman wanita yang dulu memberi angsyobak itu, kau ibo. Dan sekarang kau muncul lagi di sini. Keparat, apa yang hendak kau lakukan? Kau ibo, si cantik ini bengong. Ia tentu saja lupa kepada penghou yang sudah enam tahun tak dijumpai. Dulu, pemuda ini masih merupakan seorang anak laki-laki yang kebocah-bocahan dan tak dipandang sebelah mata. Kini penghou telah dewasa dan perubahan anak itu pun tak diketahuinya. Maka mendengar penghou bicara tentang angsyobak dan ia terkejut serta heran, siapa pemuda ini? Maka ia terkekeh dan mengamat-amati dengan tajam, ia mulai dapat mengingat sepasang mata penghou namun lupa kapan dan di mana. Eh, kau ini siapa? Aku serasa mengenal matamu yang tajam dan pemberani ini. Tapi, aku lupa. Siapa kau dan bagaimana mengenal aku? Aku adalah penghou-penghou membentak, matanya bersinar-sinar. Dulu kau mempermainkan cikkan dan aku, kau ibo. Kau memberikan angsyobak laknat itu hingga gobi geger. Nah, apa maksudmu datang ke sini dan mau apa hendak ke tempat pertapaan jileng losuhu? Hei hei, hei hei, kau, kau penguang? Astaga, segagah dan setampan ini kau sekarang, penguang? Aduh, pangling aku. Aih, kau ganteng dan menakjubkan kau ibo teringat dan sekarang tertawa berseri-seri, maju dan langsung memegang tangan penghou tapi tentu saja penghou mundur dan menolak. Bersentuhan dengan wanita ini seolah bersentuhan dengan seekor ular. Penghou jijik. Dan ketika ia berkelit dan lawampun. Terkejut, memelalakan mata maka penghou berkata dingin dengan suara ditekan. Kau ibo, kau adalah iblis wanita yang selalu membuat rusuh. Kabarnya kau telah mampus dan tewas di jurang, tapi tiba-tiba kini kau hidup dan muncul lagi. Hektometer, menyerahlah dan baik-baik turuti nasihatku, kau ibo. Kau berhutang banyak dosa kepada Gobi. Mari, ku antar menghadap pimpinan Gobi dan berikan tanganmu. Kau ibo tiba-tiba terpingkal-pingkal. Penghou, yang dulu dilihatnya sebagai bocah laki-laki biasa itu mendadak kini sudah berangkat dewasa dan mau menangkapnya pula. Keberanian dan kegagahan pemuda ini masih tampak jelas. Tapi tentu saja tak memandang sebelah metu dan geli oleh permintaan pemuda itu. Maka wanita ini mengangguk dan menjulurkan tangannya, berkata. Boleh, kau boleh tangkap dan ikat tanganku, penghou. Mari, bawalah aku ke pimpinan Gobi itu. Penghou terheran. Tak disangkanya begitu mudah wanita ini dibentaknya. Tapi bergerak dan menyambar tangan itu tentu saja ia langsung hendak menangkap dan menelikung, tidak taunya lawan terkekeh dan tangan yang hendak ditangkap itu sudah memutar dan bergerak ke atas. Dan ketika penghou terkejut dan berseru keras maka totokan ujung jari menyambar bawah rahangnya. Penghou, kau lah yang harus ku rebohkan dan ku tangkap. Penghou berkelit. Ia tak mengira ditipu Karen kesederhanaan pikirannya tak membayangkan yang lain-lain. Jari tangannya yang hendak menangkap malah sekarang. Ditangkap. Tapi penghou yang tentu saja marah dan mengelak sudah membentak dan menangkis tangan wanita itu. Duk. Kwe ibo tergetar. Penghou, bocah yang dulu ditangkap dan dipermainkannya itu tiba-tiba dapat mengelak dan menangkis serangannya. Bahkan, ia tergetar. Tapi terkekeh dan menyambar lagi mendadak wanita ini berkelebat dan mainkan kedua tangannya dengan cepat dan bertubi-tubi. Gelang di tangannya berkerinci nyaring. Dan penghou sibuk. Namun dengan soan Hoan Chiang yang dimiliki, kibasan angin taufan ia pun mundur dan bergerak ke sana kemarin. Mengikuti gerakan wanita itu. Penghou menangkis dan Kwe ibo selalu terpental. Inilah mengejutkan. Dan ketika wanita itu melengking dan menjeletarkan rambutnya. Melecut dan meledak-ledak maka Kwe ibo sudah mengelilingi penghou dengan serangan-serangan cepat yang amat berbahaya. Bagus, kiranya kau berkepandaian, bocah. Tapi tak mungkin kau mengalahkan aku dan lihat aku akan merobohkanmu tartar. Penghou kalah cepat. Ia kalah pengalaman dan lawampun beragam ilmunya. Kwe ibo berkelebatan naik turun sementara rambutnya pecah menjadi puluhan di mana semuanya itu menyambar penghou dari segala penjuru. Dan karena dua tangan wanita itu cukup berbahaya dan penghou sibuk melayani ini, tak mungkin memperhatikan semua rambut itu maka dua atau tiga kali ia terkena lecutan juga. Lecutan ini bukan sembarang lecutan melainkan semacam totokan bahkan tusukan. Biasanya, dengan ujung rambutnya itu Kwe ibo berhasil merobohkan lawan, menotok sekaligus melukai. Tapi ketika rambutnya mental dan dari punda atau leher pemuda itu muneul tenaga tolak yang kuat sehingga rambut bahkan membalik dan melecut mukanya sendiri maka Kwe ibo kaget dan membelalakan mata. Eh eh, kau punya ilmu kebal? Tulang dan dagingmu atas? Hektometer, penghou tak menyadari usapan si Anji Kang, terus bergerak ke sana kemari mengelak dan menangkis. Ilmu kebal aku tak punya, Kwe ibo. Tapi ilmu silat tentu saja membuat kulit dan tubuhku kuat. Kau banyak bicara dan cerwet. Kwe ibo melengking-lengking. Penghou, bocah yang enam tahu lalu tak bisa apa-apa dan mudah dipermainkannya itu kini terlihat. Cekatan dan lincah. Penaganya kuat dan ujung rambut yang menotok juga terpental. Aneh, dia mengira kurang kuat dan karena itu membentak dan mempercepat gerakan serta ledakan rambutnya pula. Dan ketika penghou tampak kewalahan dan sibuk menghalau hujan rambut, kini Kwe ibo menekankan serangannya pada rambutnya itu mendadak tangan kanannya mencengkeram dan penghou yang lebih memusatkan perhatian pada rambut wanita itu tiba-tiba dicengkeram pundaknya. Kretek dan, jari-jari wanita itu sendiri yang serasa patah. Kwe ibo mengerahkan sinkangnya dan ingin secara langsung meremukan pemuda itu ia tak mengandalkan rambutnya lagi. Dipikirnya rambutnya kurang kuat dan biarlah tangannya yang kini mencoba. Tapi begitu tulang pundak itu menggetar. Seperti papan baja, lihat dan mengeluarkan tenaga dasyat maka wanita ini melepaskan diri dan menjerit. Ayah Kwe ibo melempar tubuh bergulingan. Wanita itu pucat karena sekarang ia membuktikan sendiri tenaga tolak yang amat hebat itu. Dari tulang dan daging pemuda itu keluar semacam sinkang mujijat yang akan membuat jari-jarinya patah kalau tidak cepat dilepaskan. Ia kaget bukan main. Dan ketika Kwe ibo meloncat bangun dan penghou juga bernapas lega tak didesak lagi, wanita itu menggigil maka Kwe ibo menuding dan mendesis. Bocah setan, kau, kau memiliki ilmu apa? Ilmu siluman apa yang kau keluarkan tadi? Penghou mengerutkan kening. Melihat dan mendengar kata-kata wanita ini segeranya. Teringat kejadian siang tadi, betapa ia dibacok dan tak mempan. Bahwa ia mendapat usapan siang ji keng dan inilah agaknya yang membuat lawan jerih. Tadi ketika dicengkeram otomatis tenaga siang ji keng itu bekerja, mendahului sinkangnya sendiri dan Kwe ibo tentu saja terkejut. Tenaga itu adalah warisan jileng hosho yang sakti, tentu saja hebat. Dan ketika ia tertawa dan teringat ini, maju berkelebat maka Penghou tak menjawab melainkan menyerang dengan soan hoan ciangnya itu. Sekarang tak perlu bengong melulu. Kau sudah melihat kehebatanku, Kwe ibo, menyerah dan jangan banyak bicara lagi. Wanita ini mengelak. Ia melengking dan marah namun Penghou mengejar. Kwe ibo jerih karena dihajar sekuat apapun tetap saja lawan tak bergeming. Maka ketika ia dikejar dan Penghou mendesaknya tentu saja wanita itu menangkis dan membentak. Tapi ia terpelanting. Dari lengan Penghou keluar tenaga yang aneh itu, meneru dan mengejarnya lagi dan bercatlah wanita ini oleh pukulan Penghou. Dan ketika ia menjerit dan melempar tubuh bergulingan maka Kwe ibo memekik dan meloncat bangun melarikan diri. Bocah siluman, ilmu kepandayanmu biasa-biasa. Tapi tenagamu seperti iblis. Keparat, lain kali saja kita ketemu. Hektometer, Penghou mendengus. Kau sudah di sini, Kwe ibo. Jangan lari. Serahkan dirimu dulu. Namun wanita itu bergerak cepat. Ia memutar dan menyelinap di balik patung-patung batu dan berusaha keluar meninggalkan Penghou. Namun karena pekehkan dan ribut-ribut itu. Mengundang Hwasyo-Hwasyo Godi, Ji Hwasyo dan Sute-nya berkelebatan keluar. Maka wanita ini terkejut dan dihadang. Dan dua Hwasyo itu pun tertegun. Eh, Kwe ibo. Wanita itu terkekeh. Sama seperti Penghou maka mula-mula dua Hwasyo itu terbelalak dan terkejut melihatnya. Ia dikabarkan tewas namun tiba-tiba muncul di Godi, malam-malam pula. Dan karena mereka tertegun dan saat itu digunakan iblis wanita ini untuk menerjang. Maka rambutnya menjeletar sementara kedua tangannya pun melepas pukulan. Minggir des-des. Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo terhuyung. Mereka menangkis tapi kalah kuat, terdorong namun. Wanita itu meneruskan larinya namun Hwasyo-Hwasyo lain muncul. Dan ketika di sana Gi Hwasyo juga keluar dan Penghou berteriak-teriak pada gurunya maka wanita itu mengumpat dan tiba-tiba merobek bajunya, berlari sambil telanjang, satu demi satu pakaiannya dilepas, terkekeh. Hei hei, bagus. Ayo kalian kejar dan main-main dengan aku, Hwasyo-Hwasyo busuk. Lihatlah lekuk lengkung tubuhku dan mari sama-sama menari. Hwasyo-Hwasyo Godi terkejut. Wanita itu sudah melepas semua pakaiannya dan sebentar kemudian berlarian sambil melenggang lenggok. Ia tidak sekedar melenggang lenggok melainkan menggerakkan rambut atau tangannya menampar. Setiap tamparan berarti maut. Dan ketika dua Hwasyo terperangkap dan melotot oleh tubuhnya, tak sadar bahwa Kwe Ibo sedang mainkan tarian hantu langitnya maka sambil berlari dan berlenggang lengkok rambut dan tangan wanita itu mengenai pelipis lawan. Plak. Dua Hwasyo itu menjerit. Mereka terlempar dan bayangan tubuh edah terganti bayangan bola hitam. Bola itu pecah dan mereka tak ingat apa-apa lagi, tewas, pelipis mereka retak. Dan ketika Hwasyo yang lain terkejut dan wanita itu sudah bergerak dan melewati mereka, lari dan berjungkir balik keluar dari tembok Godi maka Giyoki Chinjin yang tertegun dan berhenti tak mengejar terkejut dan merah mukanya. Dia di Akawe Ibo. Benar, Penghou berseru, sudah sampai di situ pula. Kejar dan tangkap dia, Suhu. Ia membunuh murid Gobi. Tapi wanita itu telanjang bulat. Pintu lelaki baik-baik. Eh, jangan sembrono, Penghou. Awas tarian Tianmo punya dan hati-hati. Boleh Penghou mengejar aku. Wanita itu terkekeh, tawanya di luar tembok tinggi. Anak-anak muda seperti dia bersemangat melihat tubuh seorang wanita cantik, Giyoki Chinjin. Biarkan dia dan jangan dihalangi. Keparat Penghou jadi tertegun, merendek. Kau iblis tak tahu malu, Kau ibo. Siapa ingin melihat tubuh telanjangmu? Hei hei, siapa tahu. Pemuda macamkah suka malu-malu, Penghou. Ayo, jangan pura-pura dan kejarlah aku. Penghou mengutuk. Ia bingung dan marah tapi juga malu bercampur aduk. Dua murid Gobi tewas di situ gara-gara wanita itu. Tapi karena Kau ibo telanjang bulat dan ini membuat lelaki baik-baik rikuh, gurunya pun rikuh dan tak mengejar. Maka Penghou membiarkan saja lawannya lenyap dan apa boleh buat hanya membanting kaki melepas jengkel. Malam itu gengguan kembali datang dan orang yang hendak beristirahat tak dapat tidur. Murid yang menjadi korban diurus mayatnya dan Jihwasyo maupun yang lain-lain marah, berjaga sampai pagi dan kedatangan Kau ibo benar-benar mengejutkan. Siapa tahu enam dari tujuh siluman langit yang lain muncul. Dan ketika Jihwasyo bertanya bagaimana mula-mula Penghou bertemu wanita itu, diceritakan dan pimpinan Gobi berdetak jantungnya maka Jihwasyo memandang bukit di belakang bangunan luas itu, mendesah. Supek bertahun-tahun di sana, dan sekarang ketidakhadirannya rupanya sudah diketahui orang jahat. Airh, Butek Chin Keng benar-benar membawa masalah, Sam Sute. Kita harus berjaga-jaga karena siapa tahu besok atau lusa Gobi akan mulai lagi diserbu musuh, setelah enam tahun tenang. Benar, dan aku heran bagaimana Kau ibo dapat tahu-tahu muncul di sini, dan ia pun langsung ke sana. Ah, kata-katamu benar, Suheng. Aku ingin agar Supek segera datang. Tanpa dia tak mungkin kita bertahan. Mudah-mudahan dua-tiga hari sudah benar-benar datang. Tapi Pinto ada di sini, Giyoki bersinar-sinar, menenangkan. Biarpun Pinto tak dapat menandingi orang semacam tan hao-o cinjin namun kalau hanya Kau ibo atau teman-temannya tentu kita mampu, jilasuhu. Asal. Kita semua bergerak dan bersatu padu tentu masalah dapat diatasi. Tenanglah, Supek kalian tentu cepat datang. Namun Penghou berdebar tak enak. Ia tak merasakan ketenangan setelah kehadiran Kau ibo tadi. Ada sesuatu yang memukul-mukulnya. Tapi karena ia tak berani mencampuri percakapan orang-orang tua, gurunya mengusulkan agar bukit tempat pertapaan itu dijaga lebih ketat. Maka dua hari kemudian timbul guncangan baru. Hadirnya Cik'an. Siang itu, di saat matahari tertutup, mendung tebal dan Godi mulai mendapat kiriman hujan. Kemarin sudah mulai diguyur dan langit tampak murah. Maka seorang pemuda melangkah masuk dengan wajah berseri-seri. Ia langsung melangkai pintu gerbang dan murid-murid yang berjaga tertegun. Cik'an, pemuda ini, datang dengan wajah gembira. Dan begitu ia masuk begitu pula kakinya menuju tempat pertapaan Jileng Hwasyu. Tentu saja para murid terkejut dan terbelalak. Seharusnya, paling tidak pemuda ini harus menemui paman-paman gurunya dahulu untuk memberi laporan. Bagaimana suhaunya tak ikut dan kenapa sendirian pula? Mana sesepuh mereka Jileng Hwasyu yang pergi menolong pemuda itu kehengsan? Apakah pemuda ini memang Cik'an atau bukan? Dan ketika semua matah terbelalak karena sikap dan wajah pemuda itu mengherankan benar, seorang murid berseru dan mengejar maka Cik'an dihadang. Ia menyebut suhaeng kepada pemuda ini, karena meskipun jauh lebih muda tetapi Cik'an adalah murid ketua Godi, Bengkong Hwasyu yang amat lihai. Cik'an suhaeng, berhenti dulu. Kenapa tidak menghadap para susok dulu dan hendak ke bukit? Mana gurumu dan sukong Jileng Hwasyu? Hektometer, kau pemuda ini berhenti, tertawa dan tajam memandang Hwasyu itu, Hwasyu-Hwasyu yang lain segera berdatangan. Aku hendak ke pertapaan kakek guruku, Siyecek. Minggir dan jangan menghalang jalan. Tapi kami baru mendapat musibah. Kedatanganmu ditunggu, begitu juga gurumu dan Jileng Sukong. Hektometer, ia tewas. Begitu pula suhu. Aku mendapat perintah untuk mengambil butek cinkeng. Jangan kurang ajar berdiri di depanku. Ah, gurumu tewas. Dan sukong, sukong. Dia juga binasa Cik'an mengibaskan lengan bajunya, Hwasyu itu mencelat dan berdebuk. Minggir, tikus-tikus busuk. Nanti aku menghadap susok tapi sekarang harus ke pertapaan itu dulu. Gegerlah murid-murid Gobi. Lagak. Dan sikap Cik'an yang sombong dan sering menyakitkan memang sudah lama mereka tahu. Tapi bahwa pemuda itu bersikap tak peduli dan acuh terhadap kematian gurunya, juga sesepuh Gobi yang dua hari lalu mencari tahu nasib pemuda ini dihengsan membuat para murid tersentak dan kaget. Mereka ditibas dan roboh berpelantingan. Siecek, murid pertama tadi, bahkan menjerit dan patah tulang pundaknya menghantam kepala sebuah patung. Cik'an sungguh sewenang-wenang. Dan ketika mereka marah tapi juga gentar menghadapi pemuda ini, Cik'an tertawa. Maka pemuda itu menjejakan kakinya dan tiba-tiba meluncur ke depan, lewat samping perguruan. Pemuda itu sudah terbang dan cepat sekali menuju bukit di belakang bangunan. Namun karena bukit itu dijaga lebih ketat daripada biasanya dan bermunculan anak-anak murid Gobi yang lain maka Cik'an terkejut juga melihat hosyo-hosyo ini. Dan mereka pun berteriak. Cik'an, berhenti. Cik'an, jangan memasuki daerah larangan. Pemuda itu terbelalak. Tiba-tiba matanya memancar keji dan bergeraklah dia melepas cui pokokian. Imu menggempur tembok itu didorongkannya ke para hosyo yang menghadang dan kontan saja mereka roboh terlempar. Jerit dan pekek kaget terdengar di sini. Dan ketika Cik'an terbahak dan berkelebat dengan luitian tujitnya, kilat menyambar matahari. Maka sebentar saja ia sudah melewati pagar kawat dan tanpa babi bu lagi masuk ke dalam guha pertapaan. Saat itu tak ada yang menduga kedatangan pemuda ini. Siapa sangka bahwa Cik'an tiba-tiba muncul dan membuat onar di tempat sendiri. Tapi karena tempat itu memang tempat keramat dan para hosyo berlarian mengejar, jatuh dan bangkit lagi. Maka gentah tanda bahaya dipukul dan seringnya bahaya mengancam gobi membuat murid-murid bersigap diri begitu ada kegaduhan. Dan demikian pula dengan kedatangan Cik'an ini. Meskipun ia ditakuti dan merupakan murid tunggal bengkong hosyo namun kali itu yang dimasukinya adalah pertapaan sesepuh gobi. Pemuda itu boleh kurang ajar tapi jangan sampai melakukan yang begini. Dan ketika gentah dan tanda bahaya dipukul bertalu-talu dan semua menuding bukit itu, Cik'an sudah memasuki guha dan lenyap di dalam maka jih hosyo dan adik-adiknya yang terkejut dan melompat keluar segera terbang ke tempat itu. Dan wajah mereka berubah pucat dan merah mendengar tindak tanduk Cik'an, begitu pula kabar kematian bengkong hosyo atau sesepuh mereka. Bohong! Siapa bilang supek tewas? Bengkong suheng boleh mampus, siow hong. Tapi tak mungkin sesepuh kita binasa. Mana Cik'an si biang keributan itu? Ia menuju bukit keramat. Kami dikibas dan dipukul roboh. Dia, dia, tanda petik. Hwosyo muda itu jatuh terjengkang. Ji Hwosyo dan Sam Hwosyo terkejut mendengar ini dan sudah terbang ke tempat itu. Mereka kaget. Sekali bahwa begitu lancangnya anak itu ke tempat pertapaan keramat, padahal siapapun tahu tak boleh ada yang masuk kecuali dengan izin. Dan karena sesepuh mereka sedang pergi dan tempat itu kosong, merekalah yang bertanggung jawab. Maka Ji Hwosyo dan Sutenya Pucat melihat jejak tapa kaki membekas di tanah berlempung. Kemarin hujan turun membuat daerah itu becek. Dia, dia sudah masuk ke dalam. Cik'an telah memasuki guha. Dua Hwosyo ini terpaku. Mereka sudah di luar pagar kawat dan mementak memberi aba-aba mendadak mereka berjungkir balik melewati pagar kawat itu. Para murid disuruh menyusul dan berhamburanlah Hwosyo-Hwosyo Gobi menuju guha. Yang merasa tak sabar segera memotong kawat berduri itu dan berlarian masuk. Dan ketika semua mendaki bukit dan Ji Hwosyo serta adiknya berkelebatan di depan maka muncullah Su Hwosyo dan Giyoki Chinjin serta Penghou. Waktu itu, guru dan murid ini berada di pendopo tengah. Giyoki mengerutkan alis mendengar ribut-ribut itu. Tapi ketika Su Hwosyo berkelebat di samping mereka dan berseru bahwa Cik'an datang, membawa kabar buruk maka Giyoki bergerak dan Penghou pun meloncat dan berkelebat mengikuti gurunya. Bengkong Su Heng dan Su Pek katanya tewas. Tapi anak itu sekarang menuju ke bukit keramar. Tolong, bantu kami, Giyoki Totiang. Kami semua tak mungkin dapat menang tanpa menimbulkan banyak korban jiwa. Cik'an? Bocah kurang ajar itu? Benar, tapi mari kita kejar. Pinceng mendengar dia sudah ke atas bukit dan Ji Su Heng serta Sam Su Heng tentu sudah mendahului. Giyoki dan Penghou mengerahkan ilmu lari cepat mereka. Penghou, yang berdetak mendengar datangnya Cik'an tiba-tiba berdeguk jantungnya. Sudah lama ia tak berpertemu lawan mainnya itu dan kini tiba-tiba dikabarkan Cik'an menuju bukit. Siapapun tahu bahwa bukit itu adalah tempat keramat. Enam tujuh tahun yang lalupun dia dan Cik'an juga sama-sama tahu bahwa bukit itu tak boleh didatangi manusia. Biarpun murid-murid Gobi sendiri kalau tidak ada ijen tak boleh masuk, atau mereka mendapat hukuman keras dan jangan harap mendapat ampun. Maka ketika di sepanjang jalan ia mendengar betapa Cik'an masuk dan melanggar daerah. Larangan, keberanian pemuda itu memang sudah dikenal tapi kali ini agaknya kelewatan. Cik'an menginjak-injak peraturan partai maka Penghou sudah melihat 300 anak murid Gobi berlarian ke puncak. Mereka sudah mendapat izin dari pimpinan dan Cihwasyo yang rupanya perlu mengerahkan anak murid untuk menghadapi Cik'an tak mau berpikir panjang lagi. Dia sendiri tak mungkin kuat dan hanya dengan bantuan sebanyak-banyaknya sajalah dia dapat mengancam pemuda itu. Dan ketika Penghou juga sudah tiba di sini dan bersama gurunya naik ke atas, berkelebat dan melewati murid-murid Gobi. Maka di sana Cihwasyo sudah berdiri di luar guha membentak dengan suaranya yang mengguntur, kewibawannya sebagai paman guru dipergunakan. Cik'an, kau murid Durhaka. Keluarlah dan kenapa kau memasuki daerah larangan? Tidak tahukah kau bahwa tempat ini tak boleh dimasuki siapapun? Haha, terdengar jawaban. Tak usah berkawok-kawok, Jisusyok. Aku kesini atas perintah sukong. Siapa takut kepadamu dan kenapa kau mengancam aku? Dua Hwasyo pimpinan itu merah padam. Cik'an berkelebat dari dalam dan sebuah bungkusan kain kuning berada di tangannya. Melihat bentuknya seperti sebuah kitab, atau sejenis itu karena Cik'an juga memperlakukannya hati-hati. Dan karena semua tahu ada Butek Chin Keng yang menjadi berita santar sedunia, tentu kitab itulah yang dibawa Cik'an. Maka Jisusyok berkelebat dan saat itu semua murid sudah tiba di atas, mengepung, jumlahnya 300 lebih sedikit. Ditambah Jiyoki Chin Jin dan Penghou, juga Suhwasyo atau Hwasyo keempat dari peratkuah Hwasyo yang masih tinggal. Kau, kau mencuri kitab Jihwasyo menggigil, langsung memandang bungkusan kuning itu. Keparat, kau berdalih yang tidak-tidak, Cik'an. Kau mencuri milik sesepuh Gobi. Kembalikan dan mana guru atau supek kami. Haha, Cik'an belum melihat bayangan Penghou. Suhu dan Sukong tewas terkubur Guha, Susyok. Tapi aku mendapat perintah untuk menyelamatkan kitab ini. Aku tidak mencuri. Itu Butek Chin Keng. Benar, dan kau melotot melihat benda ini. Hektometer, Cik'an tertawa mengejek, sama sekali. Tak takut. Aku hendak membawa kitab ini turun ke bawah, Susyok. Minggir dan beri aku jalan. Keparat, Pin Cheng sendiri tak pernah memasuki tempat ini tanpa izin. Tapi kau begitu enak dan sewenang-wenang. Heh, apa buktinya kau mendapat perintah, Cik'an? Katakan kepada Pin Cheng dan semua murid-murid Gobi agar percaya. Atau kau kuanggap bohong dan berita yang kau bawa tak dapat kami terima. Hehehe, buktinya adalah ini. Bahwa aku murid Bengkong guruku dan cucu langsung dari sesepuh Gobi. Jileng Sukong tak sempat menuliskan surat atau apapun tentang perintah ini, Susyok, karena ia tewas dan terkubur hidup-hidup di Hengsan. Kalau tidak percaya sebaiknya kau ke Hengsan dan selidiki itu. Dan kau mau pergi? Aku hanya mau menyelamatkan kitab ini. Di sini sudah tidak aman. Sukong memerintahkan agar memindahkannya dari sini. Tidak mungkin Cihwasyo membentak, suaranya menggelegar. Kalau benar begitu maka ada wasiat yang harus kau bawa, Cik'an. Atau kau letakkan kitab itu dan tunggu sampai kami menyelidiki ini. Kami akan ke Hengsan. Eh, kau tidak percaya kepadaku? Baik, terimalah ini, Jiswasyo. Tapi hati-hati kalau terlalu berat, Wutat kitab kuning menyambar dadanya, membuat Hengsan ini terkejut dan cepat mengelak dan kitab menghantam seorang murid di belakang. Terdengar teriakan ngeri ketika murid itu roboh. Dadanya melesak dan kitab pun tertinggal di situ. Dan ketika semua terkejut dan Cik'an tertawa bergelak maka pemuda itu meloncat. Dan dengan luitian sujitnya yang luar biasa ia telah lewat di sisi dua susyoknya dan, menyambar kembali kitab itu, terbang ke bawah bukit. Haha, kau tak mau diberi, Jiswasyo. Baiklah, aku pergi, ku simpan dulu kitab ini. Namun dua bentakan terdengar di kiri kanan. Giyoki Chinjin, dan Penghou, yang bergerak dan tak dapat menahan kiri akhirnya melepas Soan Hoan Chiang dan Cik'an terkejut melihat pepukulan yang bukan berasal dari Gobi ini. Ia mengelak tapi pepukulan itu mengikutinya. Dan ketika ia menangkis dan Giyoki maupun muridnya terpental, Cik'an terhoyung dan berhenti sejenak maka murid-murid Gobi berhamburan dan Jihwasyo berseru keras agar semua mengepung dan menangkap pemuda itu. Kini gangguan. Datang dari seorang murid sendiri, murid Gobi yang murtad. Cik'an, kau terlalu. Sikapmu tergesa-gesa seolah maling takut dikejar pemiliknya. Cik'an terkejut. Ia sudah diserang dan dihujani tusukan atau kempelangan toya. Penghou, yang berjungkir balik dan terpental oleh tangkisan Cik'an berseru marah. Dialah yang memaki dan membentak pemuda itu. Penghou kagum tapi juga penasaran akan sikap Cik'an ini. Cik'an semakin gagah dan tampan tapi juga kurang ajar. Kenakalannya kali ini keterlaluan. Dan ketika ia berseru keras sementara Jihwasyo dan sutenya juga menerjang ke depan, Cik'an telah membunuh seorang murid meskipun tanpa sengaja maka Giyoki juga membentak dan melepas Soan Hoan Chiangnya lagi. Pemuda itu sudah dikepung. Bocah, kau tak tahu Budi. Beginikah balasmu terhadap Gobi? Cik'an sibuk. Ia marah dan memutar satu tangannya untuk melepas Cui Pupokian. Tapi karena musuh terlalu banyak dan bungkusan kuning itu pun harus diselamatkannya baik-baik, ia memandang Penghou dan terheran serta kaget, seakan ingat tapi Pangling maka pukulan bertubi-tubi diterimanya tapi tak satupun yang membuat pemuda itu roboh.